Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Arumsi Mini Halo semuanya, ini aku abis mandi Pagi, gak pagi sih, agak siang Soalnya abis ngurus anak dulu tadi Udah jam 11 Abis mandi, abis cuci muka Aku mau share Skincare rutin aku Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa dulu klik subscribe ya Waktu sebelum nikah tuh aku sering banget Skincare step korea kayak gini Terus semenjak nikah Hamil, punya anak udah gak sempet Jadi pak, cuma cuci muka Sama pake flumbab sunscreen doang Pas udah punya anak, udah repot Sekarang kan anak aku udah 2 tahun Udah agak enak gitu, sekarang lagi dibawa lagi main Aku udah mulai Skincare-nya Yang step korea lagi Langsung aja, aku mau mulai Skincare pagi Lihat siang, tadi udah mandi cuci muka Oh ya, by the way, jenis kulit aku ini Kombinasi, disini tuh berminyak Di zone, disini suka kering Dan kadang kalo cuacanya emang lagi dingin Apalagi aku sering pake AC itu bikin kering Tapi kalo cuaca lagi ini Yang berminyaknya dia emang aku tergantung cuaca Itulah kulit kombinasi Skincare aku ini campur Ada yang khusus untuk Berminyak, ada yang khusus kering Jadi dicampur gitu Karena emang kombinasi kulitnya Nih, saya puji cuci mukanya Aku sekarang lagi pake Tadi mandi pake ini Hadalabo Nih Yang ini loh Hadalabo Gokyu Jun Ultimate Moisturizing Face Wash Aku kalo sebuah cemuka Gak suka pake yang Kandungannya aneh-aneh dia Gak ada fragrance Coloran No alcohol No SLS Bagus Ini Klaimnya sih buat Orang-orang tuh review Buat kulit kering ya Soalnya bener-bener melembabkan Dia ada Dua tipe Hyaluronic acid Yang bikin melembabkan Nah ini buat kulit keringnya Tapi buat kulit berminyak Sebenernya juga Kayaknya gak apa-apa sih Belumnya aku tuh pake L'Oreal Tapi udah abis yang kayak gini Dia buat semua jadis kulit Waktu itu aku dikirimin gitu Di endorse lah ya Tapi terutama cocok Dan bagus banget Tapi udah abis Aku mau nyari Yang lain Nih Karena kulit aku lagi agak kering Aku beli ini Tadi cuci mukanya pake ini Terus aku pernah nyobain yang Something juga nih Yang Lopeha Gental Jelly Yang kecil dulu Tapi udah abis Cuma harganya tuh mehong ya Nih ada Labo ini Pas lah segini Rp41.000 Beli di Shopee Oh iya Kalo mau beli Skincare aku ini Aku taro linknya di bawah ya bun Di description box Itu aku belinya di Shopee Yang original Udah pasti original Shopee Mall Dan harganya juga Oke Tinggal klik aja linknya Terus langsung beli Nih Aku beli ini Rp40.000an di Shopee Setelah skincare di kamar Pertama aku pake Kalo siang ini Aku hydrating toner Hydrating toner ini Dari Something Yang Superpower Ini juga beli di Shopee Aku taro linknya di bawah ya Ini Buat semua jenis kulit sih Tapi dia karena cair Cepet meresap Kalo buat kulit kering tuh Kurang Jadi harus tambah Hidrasi lagi Tapi gapapa Ini karena buat Hydrating toner ini Aku buat kayak Apa ya Selain Menembapkan Selain menghidrasi Buat Biar Skincare lainnya tuh Nyerap dengan bagus Kalo pake ini Nyerap dengan efektif Selanjutnya Aku pake serum Kalo misalnya lagi kering Aku pake serumnya Something lagi nih Yang Hyaluronic Advance Ini Ini buat kulit kering memang Jadi Buat hydrasinya ditambah Ini aku lebih sering pake malam Karena malam lebih sering kulit kering Terus dilanjut sama Serum yang Something Neicinamide ini Ya Sabibit serum Oke Karena ini siang Aku kadang Lebih sering berkeringet Maksudnya gak kering Jadi abis Si Ada tintoner Aku pake serum ini Something yang Neicinamide Yang Moisturide Sabibit serumnya Yang 5% Karena 10% Aku takut Ketinggian Takut Iritasi di kulit aku Hai sayang Jadi aku pake ini Oto Bunda Iya bunda lagi bikin video Skincare Oto Buat cewek Kata anak aku Ini ditutup Ini fungsinya Buat mencerahkan Buat menghilangkan bekas jerawat Bikin glowing Segala macem lah Neicinamide ini bagus pokoknya So Aku harus pake ini Ini udah pake Neicinamide Neicinamide Menyerep Jadi kalo buru-buru aku Kipas Biar cepet Ini juga beli di Shopee Taruh juga linknya dibawah deh Tampak emang ini butuh banget Buat penyerapan Dan jadi cepet banget Terus aku Biasanya pake eye serum Ini dari blush Gak tau kenapa aku beli ini Karena Harganya juga terjangkau Terus Liat reviewnya Bagus Yaudah aku coba aja lah Buat mata panda Makanya tapi dikit aja Soalnya bener-bener melembabkan ini Ini sepertinya udah nyerap Terus lanjut Aku pake moisturizer Moisturizernya Aku tuh yang bener-bener ada Hydrasinya lebih Tinggi Teksturnya cream Nih Ini dari benton Aloe laren cream Soalnya ini produknya cepet nyerap Terus sama Serum mencerahkan doang Jadi kayak kurang melembabkan Kadang Ini aku pakenya yang agak cream Ini bagus banget benton aloe ini Apa ya Dia kandungannya yang macem-macem Dan bener-bener melembabkan Aku Suka banget dia Apa ya Dia tuh calming juga Kadang bikin Bikin Menghilangkan kemerahan gitu loh Aku juga punya Aloe propolis yang tinggal ini Tapi Ini kurang Di kulit aku Maksudnya Kurang lembab Apalagi buat kulit kering Kurang banget Karena Apa ya Karena dia jelnya Cepet nyerap banget Jadi kalo kulitnya berminyak banget Bisa banget Yang ini nih Kadang aku mixi Ini sama ini Cuman Males nge-mixinya Udah langsung aja Yang kering Kadang-kadang suka Dible Susah diblendnya putih-putihnya Jadi digunain-ginain aja Tapi bener-bener langsung Kayak nyerup gitu Bikin lembab Bikin lembab Abis moisturizer Kalo siang Pake sunscreen Jangan lupa Percuma Semua skincare Kalo gak pake sunscreen Ini aku pake skin aku Yang gel Ini sih 30 SPF doang Ya gak apa-apa Aku lebih sering di rumah Jadi yang 30 aja Pokoknya minimal Wake sunscreen itu 30 ya Jangan dibawa 30 Kurang Ini aku yang normal To oily skin Jadi Buat kulit normal Lebih ke berminyak Kulit aku kan Ketan berminyak Kalo siang Jadi aku pake Belinya yang Untuk berminyak Kalo siang Aku tuh Lebih sering keringnya Malem Pakainya 2 ruas jari Nanti linknya Taruh di Shopee juga ya Mau beli ini Ini enak banget Walaupun Nyirupnya Kayak cepet gitu Ada efek mencerahkan Karena ada vitamin C Ini kandungannya Terus Melembabkan juga Dan harganya Murca Dulu aku pake sunscreen Innisfree Itu 200an Ini cuman 40-50 Murah banget Oke udah Setelah sunscreen Jangan lupa pake lip balm Aku lip balm yang Maybelline Baby lips ini Soalnya biar bibir juga Gak kering Biar pink Dan tidak kering Ini juga Harus setiap hari Biar bibirnya tuh Gak kering Terus warnanya pink Walaupun di rumah Terus pake Terus aku Mau sharingnya Skincare malam Sedikit aja Nanti di next video Aku sekalian Pake praktekin ya Kalau malem nih Sebelum tidur Aku bersihin pake Misal waternya Yang ini Dari Nivea Yang ada oilnya Jadi gak terlalu Bikin kering Dulu aku pake Garnier Tapi sekarang Nyoba ini Lumayan Bagus juga buat Remove kotoran Sama Nge-remove Makeup Ini dulu Kalau malem Walaupun gak kemana-mana Aku pake misal water Abis pake ini Terus aku pake Glow maker Juga dari something Something Ini exfoliasi Maker ini Ini buat Nge-exfoliasi Tapi ini gak setiap hari Aku pake seminggu Cuman Tiga kali aja Ini yang seminggu Tiga kali Abis itu Abis glow maker Super power Oh ini Setiap hari ya Ini Addressing Toner Something juga Terus Abis itu Kalau misalnya Aku lagi pake Si exfoliasi glow Tadi Seminggu Tiga kali itu Pake ini Serumnya Tapi kali lagi gak pake Glow maker Cuman editing toner aja Kayak pagi Setiapnya Ini Ya But Kalau Kalau exfoliasi Jangan pake ini ya Jangan pake Nisymite Jadi Terus Abis serum Aku pake Baku Cio Dari something juga Kalo malem Karena Ini buat anti-aging Gitu loh Kalo malem kan Kulit kita tuh kayak Kalo pas tidur Kulit kita kayak bekerja Gitu gak Gimana ya Jelasinnya Jadi aku beli yang anti-agingnya Baku Cio Oil ini Cuman kadang kalo Pake ini sendiri tuh Terlalu oil Jadi aku suka campur Pake Moisturizer yang gel ini Yang halo ini Jadi aku mix Pake Tapi karena malem Aku Aku bilang Aku suka kering Aku tambahin lagi Abis itu Ini Yang halo-halo Rain creamnya Banyak kan setiap malemnya Kalo misalnya bingung Nanti aku bikin Night creamnya lagi Oh iya Ada masker juga Yang aku pake seminggu Dua kali doang Nih Ini Claymax Ini aku pakenya Biasanya siang Karena sih Ini buat berminyak Sama break out Nah kalo ini Aku pakenya jarang Seminggu kayak Satu sampai dua kali doang Kalo lagi sempet Ini aku pakenya siang Abis cuci muka Pake sabun Terus Pake ini Nah nanti ini Dibilis aja pake air Udah lanjut ke Step skincare-nya Terus sama Sitmax Sitmax ini malem Karena dia buat kulitku Kering Aku lebih kering Itu malem Nah aku juga Ini pakenya Abis cuci muka Pake sabun Pake hydrating toner Baru pake ini Nah abis pake ini Baru Step skincare serum Kemo moisturizer Nanti aku bikin yang Skincare malemnya ya Yang sekarang dijelasin Biar gak bingung Soalnya Sekarang kan aku cuman Ngomong-ngomong doang Takut bingung Yang penting tadi Skincare siangnya Udah ya Segit aja dulu videonya Jangan lupa like video ini Terus Share ke cewek-cewek nih Untuk skincare malemnya Biar gak bingung Aku share lagi nanti Next video Bye